Pengumuman-pengumuman bagi ibu-ibu yang merasa badannya gembrot, dimohon untuk duduk agar tidak menutupi yang belakang. Pengumuman... 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 Sampun Sagedimulai Monggo Lenggah Singpena Sampun Sambun Sampun Sudah Duduk Semua Sampun Sambun 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 Sambun Sampun Sambun 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 Sampun Sambun 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 Sampun Sambun 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 Sampun Sambun 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 Sampun Sambun 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 S nong sambon semuanya monggo jawab salam ikulah kelawan semangat kalau cek semangat salu ala nabi muhammad ad-dinulana walhaqulana sabar bu jawabannya salu ala peripon meriki peripon bu sakit ad-dinulana walhaqulana walhaqulana sarasmus halim al-ink ala nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahimashallah La yasukul khaira illallah Bismillahimashallah La yasrifussu'a illallah Bismillahimashallah Makaada min ni'matihi hofaminallah Bismillahimashallah La hawla wa la quwata illa billahi al-anil adim Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Li yudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ingkang kau lo hormati para alim, para ulama, sesepuh, pinisepuh, para bunyai, para kiai Ingkang kau lo ta'dimi, kau lo ta'ati, serta kau lo ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun Wabil khusus ingkang kau lo hormati segenap tokoh agama, segenap tokoh masyarakat, segenap Bunyai, kiai, guru-guru, poro asatid wal ustadah Ingkang kau lo hormati simbah kiai haji ahmad dumeri Kiai haji ahmad dumeri, selaku pengasuh pondok pesantren al istiqomah Ingkang kau lo hormati gus bahar mauludin, gus burhan, gus haja, gus haji muhaimin Bapak kiai haji habib mustafa beserta istri Ingkang kau lo hormati bapak kiai haji habib mustafa beserta istri Ingkang kau lo hormati bapak kiai turwan syahudi beserta istri Gus amir faisal hidayatullah beserta istri Gus mujib beserta istri Bapak kiai muhammad soleh beserta istri Bapak kiai zubarul hadid beserta istri Bapak kiai haji maksum beserta istri Bapak kiai mudaim beserta istri Bapak kiai mus Ingkang kau lo hormati bapak kiai mudaim beserta istri Bapak kiai muslim arwani beserta istri Bapak kiai muslihuddin beserta istri Bapak Kiai Yazid Tamami beserta istri Bapak Kiai Kurtubi beserta istri Bapak Kiai Wahid beserta istri Bapak Kiai Iswayudi beserta istri Bapak Kiai Muhlasin beserta istri Bapak Kiai Agus Mustaqib beserta istri Yang kakak Allah hormati aparatur pemerintah Yang kakak tumut hadir saat menikah Bapak Mer-Iyoto Bapak Mer-Iyoto I-Toyo Bapak Mer-Toyo Selaku Kepala Desa Rawajaya Yang kakak Allah hormati Bapak Misno Selaku Kepala Dusun Rawajaya Yang kakak Allah hormati Bapak Misno Selaku Ketua RW01 Yang kakak Allah hormati Bapak Kasno Dan Stafipun Selaku Ketua RT07 RW01 Yang kakak Allah hormati Dan sangat saya muliakan Keluarga besar sahibul hajah Sekeluarga Ibu Sutijem Yang kakungan hajat Setuwayo Bapak Ibu Yang kakak tumut hadir Teng Meriki Mugi-mugi Setuwayo Angsal Barokah Manfaat Amin Allahuma Pertama yang paling utama Alhamdulillah Kulonjenengan Sakit Kepanggi Yang insya Allah dalam keadaan Sehat Walafiat Amin 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 Sebelah Meriki sehat Sebelah Meriki sehat Sehat Meriki sehat Sehat Insya Allah sehat Setuwayo Apalagi sehatnya Dilengkapkan dengan Yang namanya Afiat Afiat itu apa Afiat itu sehat Yang digunakan untuk melakukan kebaikan Afiat itu sehat Yang digunakan untuk melakukan ketaatan Afiat itu sehat Yang digunakan untuk melakukan taat Bukan untuk melakukan maksiat Apalah artinya kita sehat Kalau ternyata dibuat untuk melakukan kejahatan Apalah artinya kita sehat Kalau sehatnya tidak digunakan untuk melakukan kebaikan Bahkan para pelaku kejahatan Para pelaku maksiat Itu justru badannya sehat-sehat Gimana pembahatan Maling Sehat atau pembahatan Sehat Kenapa Rampok Sehat atau pembahatan Sehat Pejabat yang suka korupsi Sehat atau pembahatan Sehat Ibu-ibu yang suka rasan-rasan Ibu-ibu yang sakit Apa yang sehat Sehat Iya Karena kalau sakit Dia tidak akan Kober Tau Kober Kober itu Sempat Sempat Biasa orang Biasa orang Boreng-boreng Biasa orang Biasa orang Ya orang sehat Orang maling Sabar Tidak makanya kita doa kalau berdoa itu yang lengkap Ya Allah jenengan pari ngikulo sehat walafiat Hai doanya oleh yang lengkap agar apa sehatnya digunakan untuk melakukan kebaikan sehat yang digunakan untuk melakukan ketaatan sudah diberi kesehatan jangan lupa ngucap maturnuh terima kasih kalau terima kasihnya kita nanggone gusti Allah itu dengan ucapan Alhamdulillah kenapa kita disuruh ngucap terima kasih karena ternyata terima kasih itu termasuk kata-kata ajaib ada tiga kata ajaib yang sering diremehkan minta maaf minta tolong ngucap terima kasih jenengan kalau ngasih koleg ke tetangganya tahu koleg kalau ngasih koleg ke tetangganya terus habis dikasih ternyata tetangganya Muni Ya Allah maturnuhnya napone jarenet yang mereka maturnuhnya apa suwanyo 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 kita yang ngasihkan seneng tau nggak seneng luar biasa kita ngekei iwong awak dewe ngekei iwong ha takai koleg dada sing dikei ya kata ngawai iman ema Allah pun juga begitu ketika kita dapat nikmat kepada Allah dapat nikmat dari Allah ojo laling ucap maturnuh podo karo jenengan diparingi duit karo Bapak eh biasanya kan Muni maturnuh nge-nge-nge topak ye Bapak-bapak ibu-ibu nejen dengan paringi duit Muni maturnuhon apa buatan Hai kadang-kadang lali ngomong maturnuhon justru malah ngomong ku Hai sedino di paringi satu sewu Alhamdu sedino seketewu Alhamdu sedino sekewu Alhamdu sedino iya tetap Alhamdu lila Alhamdulillah Mas sedino sekewu tak nikmati paling yo kenek gawe tuku sama kepada Allah awak dewe dapat nikmat isok ngaji Alhamdu isok sembahyang Alhamdu saksilaturrahim Alhamdu keluarga bahagia Alhamdu oreb di syukuri apalagi bu nyonsewu ini acaranya adalah haul menghauli almarhum hajah Marsidi yang ke-3 hajah Marsidin ini berarti mbae ibu sutijem ibu ibu oh garwone ibu sutinem Mugi-mugi garwone pun diparingi jembar kuburi diterami amal baiknya Hai jadi bu nyonsewu babakan masalah mati Hai seduwayo saya yakin kepingin mati nih khusnul khotimah Hai manhaya ala syai'in mata alih tiang niku mati tergantung kebiasaan Hai neono uang kebiasaannya api Insya Allah mati nih yo api Hai neono uang kebiasaannya elek mati nih yo elek mergo tiang itu orang itu mati mergo kebiasaan jenengan misalnya kebiasaannya rasan-rasan insya Allah matinya tidak jauh dari aktivitas rasan-rasan jenengan ketika rasan-rasan ya Allah wongiku lho tak kandani tak wongiku kebiasaan eh sabar-sabar ya apa ya wongiku rendah rasan-rasan ke Masya Allah wandus bisa jadi mantun rasan-rasan mantun ngomel ini mati mati Hai karena apa orang itu matinya tergantung kebiasaan ada orang itu terbiasa nyolong bis bisa jadi matinya juga pas nyolong ada orang kebiasaannya adhan Allah wakbar Allah wakbar bisa jadi mosaik jari Lopo u-1 wuh-uh-uh Hai ye sabar ye Masa Allah Masa Allah Orang tau Dileng mau ngayu Jadi orang itu mati Tergantung kebiah Maka bangunlah kebiasaan Kebiasaan yang bagus Bangunlah kebiasaan Kebiasaan yang baik Ada orang itu kebiasaannya ceramah Loh bisa jadi Bisa jadi Matinya pas ceramah Loh bisa jadi Kita kan gak tau Kapan matinya Bisa jadi Jangan duluan Saya terakhir Atau saya terakhir Jangan duluan Bah-bahnya jenengan Sampun temeriko Boyut-boyutin jenengan Sampun temeriko Tiang-tiang Bah-bahnya turunanin jenengan Sampun temeriko Gekan temen jenengan Singkerek meriko Jenengan bosok Sampun kepingin telek-telek Meriko Jangan coba-coba Makanya bangunlah Kebiasaan-kebiasaan yang bagus Kebiasaan-kebiasaan yang baik Biar apa? Biar matinya juga Baik Sedonya juga Diparingi Khusnul khotimah Amin Allahumah Tapi Nak kula tingali Tiang meriki Seduaya Tiang ngapik Minimal Minimal Orang yang Selalu berusaha Menjadi Wangapi Orang yang selalu Berusaha Menjadi Baik Tapi Pengajian seperti ini Harus ada Perubahan Yang asalnya Sukarasan-rasan Mari melu pengajian Mandek Leren Ojo Kepodoy Nopo Nek terpergi Bosonya Nopo Menekan Ketanya Ojo Kepodoy Jangan sama saja Harus ada Perubahan Perubahan Itu juga Butuh pengorbanan Tidak Ujuk-ujuk Langsung Jadi orang Baik Tau Boso Ujuk-ujuk Apa Disini Ujuk-ujuk Ujuk-ujuk Ijik-ujik Orang Baik Itu tidak Ijik-ujik Jadi Baik Semua Jadi Orang Yang Tidak Baik Yang Memaksa Diri Menjadi Baik Ibu-ibu Yang Terbiasa Menjaga Lisan Itu bukan Ijik-ujik Bisa Jaga Lisan Awalnya Memang Tidak Bisa Yang Akhirnya Dipaksa Lalu Menjadi Terbi Bahasanya Banyak Beda Tapi Paham Tau Gak Popo Lah Rodok Mikir Gak Apa Nek Gak Papa Rapapa Rapapa Yang Penting Semuanya Selalu Berusaha Menjadi Orang Baik Berusaha Datiwa Ngapik Dulu Karena Kanjeng Nabi Pun Aku Diutus Adalah Untuk Menyempurnakan Akhlak Akhlak Itu Berarti Perilaku Yang Baik Akhlak Itu Adalah Tingkah Laku Yang Menjadi Kebiasaan Jenengan Kesandong Pluk Terus Lisan Bilang Innalillahi Wa Innalillahi Rojeun Itu Akhlak Jenengan Kesandong Pluk Kok Dada Meso J Kalau Disini Meso Pakai Huruf Apa A Astagfirullah Adil Pihak Tau Beso Meso Meso Itu Kesong 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 Oh Kesong Jenengan Kesandong Pluk Kok Dada Kesong Itu Juga Akhlak Tapi Akhlak Yang Jele Makanya Tingkah Laku Yang Menjadi Kebiasaan Orang Itu Tidak Bisa Maca Maca Itu Apa Berpenampilan Baik Kalau Dia Sedang Kaget Jenengan Tingali Jenengan Lihat Kalau Ada Orang Dikageti Blok Astagfirullah Masya Allah Itu Dimulai Dari Kebiasaan Blok Kesuh Itu Berarti Kebiasaannya Kesuh Kesuh Itu Boso Kan Bukan Meso Mesonya Kan Diawali A Tadi Tidak Tidak Apapapun Ani Kenapa Oh Itu Astagfir Wah Ya Jenengan Jadi Gini Bu Orang Itu Tergantung Kebiasaan Pengen Jadi Orang Baik Semuanya Harus Dipaksa Baik Tidak Bisa Ujuk Menjadi Baik Tidak Bisa Ijik Ijik Kok Moro Moro Dati Wong Api Semuanya Aku Tidak Paksa Jadi Bagaimana Agar Bisa Menjadi Baik Dan Menirukan Akhlak Kanjeng Nabi Bicara Dati Wong Api Pelan Pelan Orang Langsung Ujuk Aku Pengen Akhlaku Kanjeng Nabi Ini Rusak KB Pegel Dari Mulai Yang Sedikit Dulu Dari Mulai Yang Baik Mulai Dari Lisan Setelah Perilaku Caranya Niru Akhlak Kanjeng Nabi Api Neng Kuloh Enggak Pernah Ketemu Sama Kanjeng Nabi Saya Enggak Pernah Kepangg Kanjeng Nabi Api Apu Caranya Benis Sok Niru Akhlak Kanjeng Nabi Caranya Ngedek Nanggone Ulama Al Ulama Warosatul Ambiya Ulama Adalah Penerusnya Para Nabi Wong Alim Wong Pinter Disini Ada Tpki Ada SPP Nipiro Gratis Kadang-kadang Orang tua Padahal SPP Sudah Gratis Tapi Kadang Males Ngajak No Anak Ayo Tenggeng Apu Baten Syukur Syukur Anaknya Dipondok No Bu Syukur Syukur Anaknya Dipondok Kan Apa Nek Dipondok No Dipondok Kena Dipondok Kena Syukur Syukur Anaknya Dipondok Kena Ya Apu Pantas Tenggak Kita Tenggeng 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 Orang Apa Kepedek Kira Bisa Allahumma Salli Allah Muhammad Maka Tirulah Akhlak Kanjeng Nabi Kula Niki Wau Nging Nging Ngan Sampai Kesupan Ternyata Kita Belum Mengawali Pengajian Ini Dengan Bacaan Solawat Solawat Ini Memang Tidak Pernah Kali Guru Nek Kula Kula Niku Jadi Live Kula Video Kula Itu Dipantau Sama Guru Kula Guru Kula Itu Selalu Mantau Dan Bilang Jangan Sampai Pas Ngaji Lali Moco Solawat Loh Kula Mboten Lali Moco Solawat Awalkan Kula Sampun Moco Solawat Tapi Solawat Ini Kuso Solawat Ini Biasanya Kula Mboten Diiringi Kale Grob Temeriki Tengg Surabaya Jangan Groban Jari Nek Temeriki Nopo Atro Sabar Eh Jenengan Kerasa Mboten Ngomong Kale Kulon Ngotot Kroso Mboten Aceh Ngomong Ngotot Masya Allah Nek Ngomong Kutu Atro Emang Harus Begitu Ya Sabar Jadi Kulon Buka Niki Siang Meniko Dengan Wawasan Solawat Mugi Mugi Sudu Woyo Angsel Barokah Solawat Ngotong Gih Karena Apa Jenengan Nek Ngandal No Ilmu Jenengan Nek Ngandal Ngaji Itu Tidak Bisa Karena Tidak Semua Orang Tiang Samenten Katai Gak Paham KB Kadang Kadang Seng Paham Itu Orang Orang Terpilih Gak KB Wong Diparingi Paham Tapi Minimal Angsal Barokah Mocosok Tapi Tetap Seng Maringi Paham Niko Gusti Ngaji Sepisan Gak Paham Gak Popo Rapap 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 Ngaji Ngaji Gak Sepisan Gak Paham Orang Bapak Karena Yang Ngasih Paham Niko Gusti Allah Seng Maringi Anak Pintar Itu Gusti Tugas Kita Hanya Berusaha Ngaji Bolang Baleni Ngaji Peng Pisan Ngaji Peng Lorong 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 Teluh Papak Kok Gak Paham Kok Gak Pinter Pinter Orang Papak Sing Maringi Paham Niko Gusti Tetap Kita Harus Berusaha Minimal Orek Oleh Barokah Mocosok Koso Salawat Ini Saya Mboten Diiringi Kale Hadro Mboten Diiringi Mboten Di Baking Baking Kusing Nyanyi Mboten Usaha Di Baking Cuman Ada Dua Suara Suara Nekulo Kale Suarane Jenengan Nopo Temerikin Jenengan Nopo Kowe Sing Napa Oyo Sing Halus Gitu Loh Lemah Lembut Begitu Loh Sampai Sembarang Jadi Cuman Ada Dua Suara Suarane Kulo Kale Suarane Sampai An Semuanya Baca Kelawan Hushu Sallu Ala Nabi Muhammad Salat Allah Salam Allah Ala Taha Rasul Salat Allah Salat Allah Allah Ala Yasin Habib Allah Moga Al-Fatihah 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 nah nih konek jalur duetnya oke ya Fattah ya Rozak ya Fattah ya Rozak di paringi lancar urusan ya Hafidh ya Nasir ya wakil ya Allah saget yuk ya Hafidh ya Nasir ya wakil Nah apa ayo ya Hafidh ya Nasir ya wakil ya Allah yuk ya Hafidh ya wakil ya Allah dibaca ngek nek apa nek singriz kinek toku mau ke dua pang jalan pengen duitnya ke aku pengen duit kuake ya Fattah ya Rozak ya Fattah ya Rozak Oh ternyata diberi cobaan bojone selingkuh ya katuto ya hai 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 sakit oke coba iya katuto koyok ikisi paling ngapal berdoa itu lewat eh lewat asmaullah Husna bisa berdoa itu adabnya pertama bismillah Alhamdulillah Allahumma shu'ala Muhammad harus ada solawatnya longge ingat Nabi Muhammad itu manusia yang paling dicintai kali Allah jangan kan kalau berdoa ada bacaan solawatnya Allah ilaik Oh orang ini tahu orang yang paling aku cintai geniku kanjeng Nabi berdoa kali ngocok solawat mantan-ngotan pakai asma'ul khusnah bisa berdoa lewat nama-nama Allah ya asma'ul khusnah Niku pengen dukone mandi opo mani cepat secepat kilat jenengan pakai solawat jenengan pernah angen-angen boten angen-angen itu ya angen-angen pokoknya membayangkan memikirkan pernah angen-angen tidak kalau di dalam masjid di dalam masjid itu nama Allah Allah berjajar dengan nama Muhammad ada yang pernah angen-angen dan berpikir boten saya itu tercegakkan tercegakkan apa ya besoknya cegakkan itu Hai orang-orang tercengak nek tercengah ini saya itu terapaiat as pokoknya tiba-tiba berpikir keras ketika adik saya ketika adikku lo itu tanya mbak nah kalau disana itu mbak kalau disini apa ya yuk 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 nah yuk mbak yuk yuk Umi ya Allah kok ini temen bosone Mbak Hai setalah eh Mbak Hai kenapa ya kok di masjid itu nama Allah kok berjajar dengan Muhammad Muhammad Masa Allah jajar karek karek menung so kan jadi nabi itu kan manusia tapi kan beda tidak seperti manusia-manusia jemburi seperti ini Hai jadi kajian nabi itu manusia yang istimewa lah kenapa kok nama Allah berjajar dengan Nabi Muhammad kenapa yuk mbak kalau di masjid-masjid kok nama Allah itu selalu sejajar masa orang-orang menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah lo enggak akhirnya kalau berpikir ternyata ini ada ceritanya Hai dikitab Jalaluddin Asyuyuti ternyata diceritakan ketika Nabi Adam diciptakan kenal Nabi Adam nge semerat Nabi Adam dge kenal tengkundi ternyata ketika Nabi Adam baru saja diciptakan ternyata Nabi Adam itu pas melakukan kesalahan makan buah huldi makan buah huldi setelah itu Nabi Adam diturunkan ke dunia setelah diturunkan ke dunia Nabi Adam dipisah dengan ibunya Isitihawa setelah itu Nabi Adam ternyata berdoa doa robbena ya robbena 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 minalho bu sirin duduk sirin Hai layu sirin lanjen dengan tadi sirin minalho sirin minalho sirin bukan sirin ternyata selain doa itu ada doa Nabi Adam itu ternyata berdoa seperti ini kepada Allah ya Allah tolong ampuni saya tolong ampuni istri saya tolong ampuni dosa-dosa kami Allah lewat wasilah Muhammad Allah kaget loh Adam dalam ayo Adam kurang kompak ada dalam dalam Adam Adam kamu kok tahu Muhammad tahu dari mana engkau tahu dari mana nama Muhammad padahal Nabi Adam itu Nabi keberapa pertama kalau Nabi Muhammad Nabi terakhir lah Nabi Adam kok iso kenal bisa kenal dimana di kates jenengan tadi lho kalau tanya kenal Nabi Adam kenal kenal tempuh nikah hahaha ternyata Nabi Adam ngomong kepada Allah Ya Allah ketika aku ketika rohku dimasukkan ke dalam tubuhku aku melihat di langit-langit arsi ternyata ada namamu Allah dan Muhammad di sampingnya Kenapa ternyata Nabi Muhammad itu disamping Allah ternyata saking cintanya Allah kepada kanjeng Nabi kepingin dungoni mandi kepingin dungoni manjur kepingin dunganya makbul lewat Nabi sampai kalau misalkan ada orang kok ternyata takdirnya masuk neraka dia bisa masuk surga lewat jalur moco solawat Hai coba saya tanya jendangan satu hari semalam baca solawat berapa kali Hai seribu Masya Allah coba ibu-ibu ini singkodong pingin kodong ping wajahnya jemburis jemburis ini Ayo sehari semalam berapa kali salawat Masya Allah nggak tentu Oh tidak terhitung saking banyaknya Masya Allah saking banyaknya itu sampai tidak terhitung Subhanallah Raper coyoblas maka jangan sampai kita tidak membaca soh ingin doanya cepat diijabah kalebusi Allah caranya lewat sholawat caranya lewat sholawat ya Allah lewat wasilah kanjeng Nabi Allah manusia yang paling engkau cintai manusia yang paling kau banggakan manusia yang paling engkau sanjung-sanjung Allah menyuruh kita kita sholat Allah mutan sholat Allah menyuruh kita puasa Allah mutan poso tapi Allah gengkeng kulanja dengan moco sholawat gusti Allah piyambak nikum gemocoso in Allah hawa malaikat tahu yusollu na'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah makanya 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 pahamlah ya makanya kalau diajak baca sholawat jangan aras arah aja menembah melua ikuto jangan umik Umi Tok apalagi tadi adilulana walhaqlana wewe karena Nabi itu manusia yang paling dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso nanging ora koyo umumi menungso ini kan bahasanya beda kalau di Surabaya itu ooo gitu kalau di sini kanjeng Nabi Muhammad kanjeng Nabi Muhammad ibarat inten inten itu apa berlian permata itu kalau bosoh jawabnya namanya inten kalau cilacap apa wala inten mok 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 inten kanjeng Nabi Muhammad ibarat inten kumpul karo geragal semerap geragal geragal itu watu cilik arane geragal 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 kanjeng Nabi Muhammad ibarat inten kumpul karo keragal kumpul karo keragal emosi aku watu dudu inten salatan kan soli wa salim ibarat iman alam iman 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 com am iman 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 wajah kanjeng Nabi Muhammad Ichon ngono manu eh alley Ayo kanjeng nabimu ikungu nobano nanging orang kaya umum ema kanjeng nabimu kumpul karung wa tutu-tutu Salli wa sallimna iman ala ahmada Salli wa sallimna iman ala ahmada wal'ali wal'ashabi iman ala ahada wal'ali wal'ashabi iman ala ahada Allahumma salli ala muhammad Niki saya dikasih waktu sampai jam Sampai jam ayo coba sebelah sini sampai jam Dua popat Dua popat Sebelah mereka pulau sampai jam 10-11 rola si jilin 5 jam Masya Allah Gak capek jenengan Kuat jenengan Masya Allah Sini juga kuat Saya gak kuat Coba bapak ibu kira-kira Doa itu cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita sedih Ayo Coba ibu-ibu Ibu-ibu ayo Kalau ibu-ibu berarti yang kerudungan tau gak Ibu-ibu Doa itu ternyata cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita sedih Ibu-ibu berarti Saya kira next Bapak-bapak Bapak-bapak Kira-kira doa itu diijabah ketika kita senang atau sedih Ternyata doa itu cepat diijabah ketika kita senang Tepak tangan buat Mas Jemburis Kok bisa ketika senang ternyata kenapa ketika senang karena ketika kita senang tidak semua orang bisa berdoa Bayangkan kalau kita senang uang banyak Oh tanah melimpah Oh duitnya turah-turah Masya Allah Itu justru lebih susah ketika berdoa banyak lupanya Tapi kalau kita utangnya ke cicilan urung bayar SPP sekolah urung bayar Ya Allah Ya Allah Ayo Ayo Lebih susah ketika senang Karena apa ketika kita senang kita cenderung lupa Cenderung lupa Cenderung lupa Ayo la len Cenderung lupa le Ayo Ayo warahmatullahi wabarakatuh Hai orang sini itu berarti ngomongnya itu mengotot-ngotot gitu ya ya saya tahu bahasa ngapa itu aja kayak kue Hai kepriwe itu apa Oh juga kepriwe ternyata doa itu cepat diijabah ketika kita senang tapi ingat Bapak Ibu jangan sampai menyerah ketika berdoa tunggu jangan pernah meremehkan yang namanya doa bayangkan saja jeneng kan ketika meninggal dihauli didatangi banyak orang fatihah wongsa menekehe fatihah segini ini banyaknya orang bayangkan saja betapa senangnya almarhum betapa senangnya beliau di alam kubur karena kita kalau mati cuman boto tuh dongak Hai cuman boto dongak Hai nggak mungkin kita dikuburan loh enggak mungkin kita dikuburan mencari dunia harta yang jenengan punya sani kini kumboten di petong mati jenengan pernah lihat ada mayat jualan pentol karena dunia mboten di Gowomah yang kita perlukan hanyalah doa jenengan pengen anak-anaknya soli-soli hati daizik-ijik dati soli-soli ha kalau tidak ada doa orang tua yang penting anak sekolah yang penting anak ngaji yang penting udah anak tetap ke pesantren tapi orangtuanya tidak berdoa tidak bisa Hai orais orang bisa anak sekolah ngaji mondok pesantren tapi orangtua tidak berdoa orang bisa tetap harus ada doa orang ini apa orang-orang ngombe saya cuma tanya ini apa botol ya bener sih Banyu pote ini apa air putih apa bosonya cilacap Banyu pening ini namanya Banyu pening jenengan kalau pengen anaknya soli-soli ha percaya dengan doanya sendiri minta doa kepada orang soleh boleh tapi jenengan harus berdoa sendiri minta doa ke orang soleh tapi jenengan tidak berdoa ya percuma tidak bisa minta doa tapi kita juga berdoa ini apa air putih jenengan harus mendoakan anaknya tirakat tirakat tidak bisa tirakat puasa tirakat Banyu putih ini air putih kalau ibunya saya dulu itu dapat ijazah dari kiainya air putih itu difatihai kepada anaknya masing-masing tujuh kali Al-Fatihah buat anaknya anak ECG Fatihah Peng Pitu halo paham toga anak satu Fatihah Peng Pitu anak Loro Fatihah Peng 14 ini anaknya telu Fatihah Peng selekor ini anaknya selekor Fatihah Peng oh semua ini hitung dewek anaknya difatihai kenapa disuruh memfatihai ditirakatibu biar anak ini dimudahkan langkahnya ketika mencari ilmu biar anak ini dimudahkan pikirannya diencerkan otaknya ternyata orang tua ikut berperan juga mendoakan tapi orang tua juga mendoakan jangan pasrah di pondok orang tua itu perannya juga penting orang tua jangan lihat anak-anak yang sukses anak-anak yang soli-soli biasanya itu karena tirakat orang tuanya jangan tidak bisa tirakat yang berat-berat puasa puasa Senin kemis Senin kemis loh satu minggu cuma dua kali jenengan gak bisa saya yang gak terbiasa puasa asam lambong urunan kali Bapak E jenengan nyenen Bapak E ngemis atau dibalik Bapak E nyenen jenengan ngemis jalur urunan menfatehai anaknya menirakati anaknya agar anaknya menjadi soli-soli sebenarnya aktivitas puasa ini juga bisa menahan jenengan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik banyak contoh jenengan sukanya rasan-rasan ketika puasa oh ingat ojo rasan-rasan mergo lagi puasa apa bosone puasa atau mergi puasa aku tidak rasan-rasan karena aku sedang puasa nanti aja kalau rasan-rasanya pas buka ya podo menahan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dapat puasanya dapat pahalanya dapat tirakatnya dapat memaksa diri kita untuk berusaha berbuat baik awalnya harus dipaksa bu sama halnya jenengan kalau pegang make orang kalau tidak terbiasa pegang make dia akan apa itu beli dek meletak tetik nyeletak orang kalau tertidak terbiasa pegang make ketika dia pegang make dia akan nyeletak terbiasa pegang make kok jadi bujui taku apa bosone asing teman-teman halau sederduk karena tidak terbiasa dia akan derdek tapi kalau sudah terbiasa tapi kalau sudah terbiasa gak derdek sudah biasa awalnya harus dipaksa yang akhirnya menjadi terbiasa eh awalnya suka rasan-rasan sehari semalam ini di empat hei yuk tak kandani tanggamu lho hei ngei ngei hmm bisa bu bisa coba praktek ngei ayo yuk tak kandani tonggomu lho tuku gelanganyar sebelah sini bisa ngei bu gini tonggomu lho tuku gelanganyar mau dipamer ngei hmm bisa hei coba ngei hei tonggomu lho tuku gelanganyar dipamer ngei pas pengajian di praktek kena bisa tau aku di praktek kena di runga rungok di runga kena meremehkan orang orang lali di rungok kena di praktek oh sampe di lali mantep ngapain ngei bu ngei jadi pun kulambatan kepengen ketika ke jenengan pulang ketika jenengan segaya pulang tadi pengajian dapat apa mbo diingat-ingat kalau berdoa harus lengkap sehat walah ketika berdoa bisa apa ini oh senek oh senek damil pulau oh Pak sope lepulong botan orang usaha oh disini memang tradisinya yang penceramanya orang usaha padahal bu padahal dulu saya itu kalau pengajian bawa sepeda motor dulu saya itu kalau pengajian bawa sepeda motor tapi tapi jawa timur dulu saya pengajiannya masih sekitar jawa timur tapi itu kilometernya jauh saya naik sepeda motor sendirian bayangkan beda becak jahat-jahat saya dulu itu naik sepeda motor bayangkan naik sepeda motor ketika panitia setelah pengajian ini mobilnya mana ini sepeda motor itu bu masya Allah dari Ipin panitia itu berkatnya besar besar berkatnya itu besar banget iya berkatnya besar banget untung saja saya sudah ikut pelatihan membawa berkat jadi meskipun bawa sepeda saya itu tetap apa tegen apa bos ada itu sampai muncrat kaberek tegen itu apa tegen teges teges tatak tatak meskipun berkatnya besar saya tetap tatak nyetir padahal berkatnya besar banget apalagi ini saya bawa mobil banyak pedepuk keploki enggak enggak kode tapi sayangnya tradisinya disini enggak dapat senek yang penceramannya apa oh dapat tradisinya disini dapat apa enggak oh dapat saya bawa ini bawa mobil awas jangan lupa kalau berdoa ingat adabnya berdoa itu apa bu pakai baca soh biar doanya cepat terkabul bisa pakai solawat bisa pakai asmaul husna pengen kita hidupnya diberikan kasih sayang oleh Allah ya rohman ya rohim pengen hidupnya diberikan rezeki yang banyak duet yang berlimpah ya fatah ya rozak pengen anaknya solih-solihak urusannya lancar ya hafib ya nasir ya wakil ya Allah pengen bojonya enggak selingkuh ya katuto berdoa pakai asmaul berdoa pakai bacaan mocoso jangan sampai meremehkan yang namanya doa 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 kadang ada orang halah dosa kuis kadung banyak dosa kuis akeh kalau Surabaya itu uakeh iya kalau nek Cilacap kan gini akeh banget kan gitu nek Surabaya uakeh nek titik banget itu oh Siti Siti banget Surabaya sawit gitu iya kalau ganteng banget niku ganteng gitu kalau manis banget niku manis kalau ayu banget niku ya terima kasih jadi jangan pernah meremehkan yang namanya doa pengen anak-anaknya soli-soli hadditirah kati ditirah kati di doi dekir lan solo jok nganti lali dekir jok nganti lali monggo salam ya rasul allah salam alam alam ya wafi ashani wadar wajib wafat ayy wadar alami ya wuh hay wuh wuh Al-Fatihah 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 diludai kanceng Nabi diludai Juh kanceng Nabi enggak marah bilang apa suwun Oh iya suwun apa di sini bosoni apa suwun kesewun kesewun orang sini juga begitu ya Iya diidoni Juh aswun jangan sampai kita membalas orang yang menjahati kita wis Dunga no biar semuanya jadi orang baik sedoyongotan ya Bu nge maka ngeten bukulong ya supaya mewanti-wanti jenengan semuanya kan berusaha menjadi orang baik kita tahu saudara-saudara kita sekarang sedang disiksa di genosida aku enggak ngomong genosida disiksa genosida sida apa sida disiksa oleh Israel Kulon nyuntolong kita tidak bisa membantu perang di sana kita tidak bisa donasi banyak ke sana minimal tidak membeli produk-produk yang hasil penjualannya digunakan untuk membiayai perang untuk menyerang Palestina jangan lupa pilih nomor empat presiden umilailah nomor empat kan calonnya tiga aku empat nomor empat umilailah untuk Indonesia lebih cantik dan berirama ya pilih nomor papat ya minimal tidak membeli produk-produk yang dimana hasil penjualannya digunakan untuk membiayai Israel produknya apa saja bu sekarang banyak di media sosial ada di tikotok toko punya 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 tikotok jadangan tahu saya dari mana ketik saja ketik korek korek produk produk apa saja yang ikut membiayai Israel jangan di tiba-tiba Oh jadi tuh kalau kepingin semuanya membuka mata jadi orang kadang-kadang ibu-ibu kan seperti ini alah podohai ayo ayo wajah-wajah ini sebelah ini ayo awas jangan sampai bilang wala podohai enggak ngaruh ngaruh jangan di beli monggo cari tahu sekarang media sosial sudah terbuka jadangan kalau enggak punya HP minta tolong ke anaknya jangan membeli produk-produk yang mendukung Israel ngotong-nggibu nge paham jangan lupa pilih presiden nomor empat umi Hai boten Niki kan menjelang pemilu Ojo sampai kita bertengkar dengan tetangga gara-gara beda pilihan ngotong ye semuanya berhak memilih orausa seledat seledot encap plorak cuman gara-gara beda pilihan semuanya berhak memilih jadangan lihat-hati masing-masing jadangan cenderung ke siapa Oh iya ya nomor empat ya tapi namanya nomor empat orang pakai duit eh awas ye awas ye jangan sampai kita bertengkar cuman gara-gara beda pilihan notennya bungge semuanya bebas memilih jangan sampai eker-ekeran Niki waktale pemilu monggo ikuti kata hati masing-masing siap yang penting jangan membeli produk yang hasilnya digunakan untuk membiayai Israel menyerang Palestina Takdir Takbir Awaz chancengлег setol terlumok takbir tas Ayo takbir Siapa yang doa Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa Yang pulang sebelum ditutup doa Tak dungannya sandalnya ilang Semuanya jangan sampai pulang sebelum ditutup doa Mugi-mugi yang pulang sampai setelah berdoa Masalahnya semua dipermudah oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih